Intro Salam sejahtera Malaysia berita hari ini Daripada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabriakob Berita terkini Generasi kedua Felda kebanyakannya tidak mampu Untuk mendapatkan pembiayaan bank untuk perumahan Kerana tidak ada slip gaji Oleh itu dalam budget 2022 Kerajaan telah mengumumkan skim jaminan kredit perumahan Dengan dana berjumlah RM 2 bilion Dana yang berjumlah RM 2 bilion ini Untuk membantu generasi kedua yang tidak ada slip gaji Tetapi boleh buat pinjaman dan juga dijamin kerajaan Dalam pada itu Dalam mesyarat majlis perumahan mampu milik negara Mesyarat telah pun menerima Mesyarat telah pun meminta Gebener Bank Negara untuk membuat peraturan Bagi mempermudahkan syarat-syarat pinjaman Kepada Peminjam B40 Dan juga M40 Kepada dua golongan peminjam ini Yaitu golongan B40 dan juga M40 Untuk membeli sebuah rumah Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat Kenyataan terkini daripada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton!